Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sekalian, pada kali ini kita memasuki pertemuan kelima dengan tema Manusia Manusia dalam Al-Quran disebut dengan beberapa kata Ada yang mengatakan, dikatakan Al-Insan Ada Anas, ada Al-Abdu Yang keempat adalah Bani Adam Insan berarti suka, senang, jinak, ramah atau makhluk yang sering lupa Anas merupakan jama' dari bentuk kunas Al-Abdu berarti manusia sebagai hamba Allah Dan Bani Adam berarti manusia sebagai anak turunan Adam Namun dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebut juga bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia Dan memiliki berbagai potensi yang memperoleh petunjuk Kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat Allah selaku pencipta alam semesta dan manusia telah memberikan informasi lewat wahyu, Al-Quran Dan realita faktual yang tampak pada diri manusia Informasi ini diberinya melalui ayat-ayat yang tersebar dari beberapa surat dan tidak tertumpuk pada satu ayat atau satu surat saja Dari beberapa penelitian, ya, ribadah Al-Quran Bahwa manusia Ditarik, ya ada kesimpulannya Bahwa manusia terdiri dari beberapa unsur Seperti itu jasad, ruk, nafes, kolbun, pikir, dan akal Kemudian penyebutan manusia dari berbagai istilah digunakan Untuk menunjukkan aspek kehidupan manusia Di antaranya aspek historis penciptaan Manusia disebut dengan Bani Adam Tertuang di dalam surat Al-Ahraf ayat 31 Dari aspek biologis Manusia disebut dengan panggilan basyar Mencermitkan sifat metafisik, kimia, biologis Yaitu tertuang di dalam surat Al-Mu'minun ayat 33 Yang ketiga dari aspek kecerdasan Manusia disebut Al-Insan Yakni makhluk yang terbaik dan diberi akal Sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan Tertuang di dalam surat Al-Rahman ayat 3 dan 4 Yang keempat dari aspek sosiologis Manusia disebut An-Nas Yang menunjukkan sifat berkelompok dan sesama sejenisnya Yang kelima aspek posisinya Abdun sebagai hamba Yakni sebagai hamba Allah Yang harus tunduk dan patuh pada ajarannya Selanjutnya Dari Kalau secara reproduksinya manusia Ini masih cerita tentang aspek historis penciptaannya Aspek historis penciptaan manusia Al-Quran tidak merincis secara kronologis penciptaan tentang manusia Yang menyangkut waktu dan tepatnya Namun Al-Quran menjelaskan titik-titik penting Dari titik manakah kehidupan itu bermula Ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa asal usul manusia adalah Bersifat air Sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Ambiyah ayat 30 Dan asal usul kehidupan hewan Yaitu di dalam surat An-Nur ayat 45 Komponen biologisnya Komponen pembentuk manusia Ayat Turab Yakni tanah yang kemuk Di dalam surat Al-Kahbi Atin tanah yang lempung Dalam surat As-Sajadah ayat 4 Atau Tinul Lazib Tanah lempung yang pekat Di dalam surat As-Sofat ayat 8 Sal-salun Lempung yang dikatakan Al-Kal-Fakhar Seperti tembikar Atau sal-salun min humain masnun Lempung dari lumpur yang dicetak dari bentuk Dan diberi bentuk surat Al-Hijir ayat 26 Ada yang disebut lagi dalam Al-Quran Surat Al-Latumintin Saripati lempung Yaitu Yang berarti sesuatu yang berdasar Dari sesuatu yang lain Air yang dianggap sebagai asal usul kehidupan Dalam surat Al-Quran ayat 45 Reproduksi keberadaan ruh dan nafas Keberadaan ruh Asal usul manusia dilihat Dari sisi reproduksinya Banyak sekali dijelaskan Di dalam keberadaan Misalnya manusia berasal dari nutfah Atau nutfah tamin maniyin yumna Dari setetes sperma yang ditumpahkan Nutfah berarti sejumlah yang sangat kecil Dan sering diartikan sebagai setetes air Di dalam surat Abbasah ayat 19 Ruh dan nafas ruh Salah satu komponen yang menentukan Ciri kemanusiaan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tali Dan maka apa telah aku sempurnakan kejadiannya Kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku Maka hendaknya kamu bersyukur Dengan bersujud kepadaku Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku Dan tidaklah aku beri pengetahuan Melainkan sedikit Jadi ruh adalah getaran ilahiyah Atau getaran sinyal ketuhanan Sebagaimana rahmat, nikmat, hikmat Yang kesemuanya sering dirasakan Sentuhannya Tetapi sukar dipahami hakikatnya Sentuhan getaran rohani itulah Yang menyebabkan manusia dapat Mencerna nilai-nilai belas kasih Kejujuran, kebenaran, keadilan, dan sebagainya Sedangkan nafas Istilah nafas banyak tersebar dalam Al-Quran Istilah nafas memiliki pengertian Yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia Kejolak nafas dapat dirasakan menyebar Ke seluruh bagian tubuh manusia Karena tubuh manusia merupakan kumpulan Dari bermiliar-miliar sel hidup Yang saling berhubungan Nafas bekerja sesuai dengan Pekerjaannya sistem biologis manusia Hubungan antara nafas fisik manusia Demikian rat Meski sukar untuk diketahui Dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan Dua hal yang berbeda Mental, fisik dapat terjalin Interrelasi Secara sebab akibat Kesedihan dapat menyebabkan Mata mengeluarkan siaran Kesengsaraan membuat Badan kurus Dikenal pula dengan istilah Psikomatik Atau penyakit-penyakit fisik Yang disebabkan oleh jiwa Fitrah manusia Manusia Di dalam Al-Quran Seperti juga sebagai Hanid Dan potensi akalnya Holbu dan nafas Kata fitrah merupakan Derivasi dari kata Patoro Yang artinya ciptaan Suci seimbang Lois Ma'lub dalam kamus Al-Munjid Menyebutkan bahwa fitrah adalah sifat Yang ada pada setiap awal penciptaan Sifat alami manusia Agama dan sunnah Sedangkan Imam Al-Ghazali Mengartikan fitrah adalah Kondisi dimana Allah menciptakan manusia Yang menghadapkan dirinya Kepada kebenaran Dan kesiapan untuk Menggunakan pikiran Dengan demikian Fitrah dari segi bahasa Dapat diartikan Bagai kondisi Awal suatu ciptaan Atau kondisi awal manusia Yang memiliki potensi Untuk mengetahui Dan cenderung kepada kebenaran Di manusia Menurut pandangan kaum materialis Manusia hanya segumpal Tanah Di bumi Dan Di bumi mereka berasal Di bumi mereka hidup Mereka makan dan minum Berjalan beraktifitas Setelah mati Kembali kepada tanah Tidak ada proses lagi Tidak ada keistimewaan Manusia dibandingkan Makhluk lainnya Sedangkan Menurut Ulama-ulama Islam Bahwa manusia Setelah Menjalani kehidupan Di muka bumi ini Lalu dia akan mengalami Kehidupan yang baru Yaitu setelah kematian Disana dia akan hidup abadi Dan akan mendapatkan Balasan Sesuai dengan apa Yang diajarkan oleh agama Yang baik Mendapatkan Pahala Balasan syurga Sedangkan yang Berlaku jelek Pada saat di dunia Dia akan mendapatkan Balasan Api neraka Nah kelebihan-kelebihan manusia Di dalam agama Islam Yang pertama Manusia adalah Makhluk yang sangat unik Dijadikan dalam bentuk Yang paling baik Ciptaan Tuhan Yang paling sempurna Di dalam surat Atin Dijelaskan Sesungguhnya kami telah Menjadikan manusia Dalam bentuk yang Sebagus-bagusnya Atau sebaik-baiknya Yang kedua Manusia memiliki potensi Daya dan kemampuan Mungkin dikembangkan Beriman kepada Allah Sebab sebelum Ruh diciptakan Dipertemukanlah Dengan jasad Di dalam rahim ibu Ruh yang berada di alam gaib Ditanyakan oleh Allah Sebagai mana firmannya Di dalam surat Al-Arab Ayat 172 Apakah aku Ini Tuhanmu Apakah aku ini adalah Tuhan kalian Di dalam surat Atin Maka para ruh menjawab Ya kami mengakui Bahwa engkau adalah Tuhanku Bahwa engkau adalah Tuhan kami Yang ketiga Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi Kepadanya Di dalam Al-Quran Di dalam surat Azriyat Dan tidak aku Jadikan jin dan manusia Kecuali untuk mengabdi Kepadaku Kelebihan manusia Yang lain Yaitu Di samping Manusia Tadi telah dijelaskan Ya Juga manusia sebagai Pengatur alam Di muka bumi ini Dipercayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengemban amanat Sebagai pemakmur Di muka bumi Kemudian manusia Juga diberikan akal Manusia dilengkapi oleh Allah dengan perasaan Kemauan atau kehendak Dengan akal Dan hendaknya manusia Tunduk dan patuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi muslim yang baik Tetapi dengan akal Dan kehendaknya juga Manusia tidak dapat Dapat tidak dipercaya Tidak tunduk Dan tidak patuh Kepada kehendak Allah Bahkan mengingkarinya Dan menjadi kafir Karena itu di dalam Al-Quran Disebutkan Dan katakan Bahwa kebenaran itu Datangnya dari Tuhanmu Barang siapa Yang mau beriman Hendaklah beria beriman Dan barang siapa Yang ingin Tidak ingin beriman Biarlah dia kafir Di dalam surat Al-Kahfi Ayat 29 Ini mengartikan apa Bahwa Manusia itu Dengan akal Yang sebenarnya Bisa untuk mencapai Keimanan Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan Dengan akalnya pula Kadang-kadang manusia itu Bisa tersesat Ya karena mengikuti Hawa nafsunya Sehingga dia tidak mau Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kesaja Gambaran tentang Manusia ini Di dalam Al-Quran Banyak sekali Kalau dijabarkan Ini ada beberapa slide Bisa dibaca Lebih Dalam lagi Di slide ini Mudah-mudahan Dengan membaca slide Anda dapat Menguasai materi Sebaik-baiknya Itu saja Wallahul muhabib Ila wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh